Halo 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 Assalamualaikum youtuber kembali lagi di channel saya Seram Bicita kali ini saya sedang bersama Mister selayan gamer 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 terbaik cilik di kota Agung ini dan sebelah saya ini adalah reja dia juga gamer gamer yang suka jadi tumbal nah kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang memiliki keperibadian yang luar biasa ya keperibadian yang aneh keperibadian yang bisa dibilang fenomenal lah menurut masyarakat yang ada di kota Agung ini adalah Epis saya akan bertanya tentang Epis kepada saudara Afkar nanti dan terus kepada saudara Reja Oke selamat menyaksikan jangan lupa like dan subscribe-nya komen-komen jangan lupa kalau kalian tahu Epis gimana kalau video ini bermanfaat bagi kalian ya sebarkan bagikan kepada teman-teman yang belum tahu tentang video ini Oke Mr. Payat saya mau bertanya tentang Epis nih Epis tuh sebenarnya kayak mana kepribadian oke Reja tadi tentang Epis ya Epis gimana menurut reja itu orang stress orang stress oh dia rumahnya dimana rumahnya gang bogek oh geng bogek jadi memang dia itu kesehariannya kayak mana itu menurut reja Epis itu ngomong-ngomong apa oh marah-marah jadi kerjaan Epis itu tiap hari marah-marah terus siapa yang dimarahin dia kode kepek yang nyembuhin gitu ya kok bisa disembuhin sama kode kepang ya suka mabok juga dia berarti surupan gitu dia tuh kenapa laku bisa kayak gitu Hai anggota ya jangan dia jalan nggak ya mabok nggak ngamuk apa-apa juga apa-apa karena ngamuk dia jadinya Epis ya jadi Epis enggak kalau ada Epis Reza berani enggak diapain nama Reza banyak kok ya Epis minta apa itu buku duit sama rokoknya dia nggak pernah makan ya eh Epis kan 2000 aja puas ya dikasih 2000 udah senang kasih gini ya pagi ya emang awan lagi sama siapa sama orang yang minta uangnya itu sering-sering minta uang terus dia tuh ya Iya kalau udah dikasih rokok sebatang enggak penting ya pagi suka mayang ya bayang dimana di laut udah ngambil ikan gitu Iya ya berarti-berarti kalau lagi sadar gitu enggak lagi itu lagi gilanya juga libur-libur gimana lagi bor lagi tosnya Oh lagi libur gilanya hehehe hehehe ya eh Reza siapanya Epis siapanya Epis ya kalau Reza sama Om Jana nih siapanya Om Jana hunangannya lima ngapain hati hapain apa będziemy sini ya power Le Könignya repupinnya ya realizing ya bapaknya así sepanya hari ini ya ah Reza ini dia deket bener dengan keadaan Epis ya dia tahu betul karakter dan sifat Epis karena Epis itu setiap hari lewat depan rumah kita ini setiap hari dia lewat sini kalau dia lewat kalau dia lagi bawa rokok rokoknya posisi nggak hidup dia sering minta api minta korek tadi hidupin itu Epis kalau dia tahu kita lagi pegang duit tapi memang dia dia nggak pernah ngacak juga orang gila ini nggak pernah ngacak dan dia kalau marah juga ya lakai kumat milik umat-umat marahnya paling cuman ngomong aja nggak ada istilahnya marah ngamuk-ngamuk banting-banting ataupun ngejir-ngejir orang itu saja ya dia ngamuk cuman ngomong-ngomong ngomong aja ngomong-ngomongnya kayak mana bahasa ngomongnya 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 coba kayak mana kalau dia ngamuk kayak mana kalau dia ngamuk ngomongnya cepet ya Hai aku ya coba kayak mana coba ngomongnya terus udah gitu-gitu aja ya jadi Epis itu kalau ngamuk kayak gitu apa aku ngomong-ngomong udah dibilang gitu-gitu terus jawaban jawaban apa nih sama orang gila bedaan yang mana Epis sama orang gila apa aja bedanya aja ini bedanya antara Epis sama orang gila tuh apa aku ya kalau orang gila kan dulu gila betul ya kalau sekarang enggak gila ya cari rumah ya kalau Epis udah gila dulu wapak oh loko kalau orang gila nggak kenal loko nggak kenal ini ya nggak kenal duit ya kalau Epis setengah gila setengah gitu jadi tahu rokok tahu duit tapi nggak pernah makan perasaannya timbangan tapi dia pernah mak pernah Raja pernah ngeliat Epis makan nggak pernah di warung aku di warung mana di warung uduk di warung uduk beli uduk makannya dimana disitu juga kalau disitu orang yang aneh itu marah ya Pak polok polok kalian komentar rumah Epis gimana Epis itu siapa kalian orang-orang temen orang-orang temen orang-orang aku jawab ya weh teman orang-orang tinggul Epis umurnya berapa 20 tahun 10 tahun 10 tahun Aftar itu umurnya coba umurnya jadi kita hari ini membahas tentang Epis unik sebenarnya Epis itu orang yang termasuk unik juga saya apa itu bubarin fotonya Epis ya di bubarin maksudnya di sebarin oh di sebarin yang saya tahu fotonya Epis kayak mana gitu gimana aja gimana hehehe Mas pesen-pesen apa untuk Epis apa Hai apa enggak jadi cuman apa komentar 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 habis jawab komentar aku di kolom komentar ke sini juga kamera kalau Epis itu adalah apa habis itu Epis kalau Reja sendiri komentar satu lagi komentarnya Epis sama orang gila apa perbedaannya perbedaannya Epis dengan orang gila apa apa komentar tentang Epis Epis dari mobil sama orang gila terus sama kanan sama kanan sama orang gila terus dari ahi beri kasih terus ayah marah-marah bisa terus iya balik balik sama orang bisa bisa pesen untuk Epis apa pesen untuk Epis pesen untuk Epis apa HP katanya pesennya pesennya Epis jangan marah-marah apa gimana yang sini kamera ngomongin Epis jangan marah-marah jangan marah-marah nanti cepet tua gitu itu dia lihat kamera kira-kira orang gila kalau udah bukan gitu ngerti nggak udah komentar komentar tentang Epis Epis ini ada orang dua nih di sini ada Payet dengan si reja nih Ada salam sama Epis ada salam dari Apkark dengan Reja abis itu sama apa itu apa ya Hai apa ya Hai ah sama satu lagi sama orang baru itu sahabatnya reja tapi kalau kau lagi ngamuk ada reja berhenti ngamuk bener nggak ya 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 oke sekarang reja bilang ucapan terima kasih kepada youtuber terima kasih jangan lupa like dan subscribe-nya jangan lupa komentar siapa video kali ini saya akan cari lagi tentang reja nih reja mungkin kalian akan bertanya-tanya ya reja ini siapa turunan dari mana kerajaan apa anak sultan mana kita nanti akan bahas tentang reja kebetulan memang reja ini turun dari gunung nangkamus hahaha dari bayi dari lahir oke mungkin video kali ini jangan lupa like dan subscribe dan komen bila video ini bermanfaat share pada teman-teman video ini France hai hai're hi hai 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 haiitter Terima kasih.